Halo 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 guys back lagi guys channel modification guys ini kali ini kita kedatangan motor aneh langka lah motor langka Hunter Pro Street 400 ini motor 400cc 2 silinder 400cc 2 silinder ini kita mulai dalam dalemannya terus begitu entar kita mau share sedikit mengenai ini sensor-sensor dan perintilannya yang kecil-kecil ya unikannya nih jadi kalau ini motor stop kontaknya di sini nih tuh nah ini kunci di sini tuh kuncinya kayak kunci zaman dulu ya kunci apa raiton nah ini udah udah begitu udah di-unlock kalau kunci udah di-unlock ini kita bisa on-off di sini untuk kunci setang di sini tuh kunci setang ya ini kebetulan sangnya diganti dari setang yang model setang jepit diganti model fatbar supaya stangnya lebih tinggi dan lebih dekat ke arah ridersnya jadi ini emm lagi diurut untuk apa ya selang rem sama kabel kabel kopling gitu nah ini selang rem otomatis mesti diganti karena ini sistem remnya itu adalah apa sebutnya nomor CBS ya combi brake jadi combi brake jadi ini ada selang rem dari mas rem depan ini ada tuh selang ini diikutin terus ya ikutin terus nih sampai kali perbelakang jadi kalau ngerem di depan di belakang pun juga ikut ngerem Nah jadi di kali perbelakang ini ada dua selang ya tuh mana ya lihat ada dua selang ya tuh ini selang atas semua selang bawah satu selang dari mas rem depan satu selang dari mas rem belakang Oke itu segitu emm ini dari pasang stay yang baru supaya bisa pakai stang model fatbar beruntungnya sih di segitiganya udah ada lubang untuk pasang stay nya ini nih pasang racer Hai bahasa ini racer ya terus untuk kali per depan dia pakai kali per2 double kali per double double disk juga ini kali per depannya 2 piston 2 piston kiri-kanan kiri-kanan 2 piston 2 piston ini kali ini kali per nggak kita ganti yang mau kita ganti adalah master m Hai master m nanti kita mau ganti pakai yang lebih besar Hai nih master m yang lebih besar master m KTC Hai dan satu selang panjangnya kita ganti karena eh berhubung udah ganti setang selangnya nggak cukup oke nah ini kita mau kasih lihat juga sensor-sensor jadi kalau ada trouble di motor ini sensor-sensor yang bisa dicek dimana aja ya ini pertama eh dari depan dulu deh dari depan nih di bawah sini ada tuh yang kuning-kuning tuh namanya WTS Water Temperatur Sensor di nah terus begitu di sini dinamo starternya nih ya dinamo starternya ada soketnya ini juga ini oksigen sensor di oksigen sensor di setiap manifold ada masing-masing oksigen sensor udah gitu itu yang kuning-kuning ada switch untuk extra fan oke terus eh jadi kabel koplingnya ya udah gitu nih ada kuil kuil dua kuilnya kuilnya dua rumah si kering gimana ya kuil dua terus meskipun dia dua silinder tapi total bodinya satu dua silinder tapi total bodi satu oh di bawah situ rumah si kering ya oke meskipun dua silinder tapi total bodi satu beda sama kayak ninja 250 R25 yang total bodinya ada dua butterfly ini cuma satu butterfly terus hemat banget nih satu kabel gas jadi di sini pecah dua nih di insulator ini pecah dua nah ini selang ke tanky ini pecahan dua disini nih langsung ini konfigurasi gampang banget ini motor ya modif-modif sendiri mah bisa ini gampang lah ya gampang ya udah tuh segitu ini lari ke box filter belakang ntar kita lihat sebelah sana shock breakernya monoshock di tengah-tengah sini adjustable bisa diatur ini bisa dimodif juga sih diganti shocknya juga bisa pakai apa ya Olin motor apa ya ntar dicek lah panjang-panjangnya berapa ini oke oke next ini ada issue ini ada keyprog relay relay ini relay klakson dan relay macem-macem disini semua kalau ada yang putus cek sini ini flusher untuk sen ini apa relay starter orang bilang apa banding starter bentukannya kayak punya motor bebek ya ini ya terus nih aki terus rumah sikring mana tadi sorry bukan rumah sikring ya tapi ya sikring lah ya sikring ini nggak ada rumahnya dia nih sikring ya gitu terus udah gitu nih ini master ramp belakang dan tabungnya ini switch master ramp nih wujud switchnya disini ya oke lah jadi di belakangnya kelihatannya clean karena switch switch ini di dalam-dalam sini itu aki di sebelah sini kalau mau ganti aki lepas ini lepas cover yang ini itu nah ini single arm terus ban 190 giri belakang pakai ini giri pakai 5520 ya Hai ini giri 520 harus sisi 520 nih atau lima atau 525 ya oke oke giri belakang 520 nah itu kalipernya ya 530 ah 530 530 buset di gede juga ya jarang-jarang ini kalau giri pakai 530 nanti mungkin kita akan custom ke 520 supaya lebih memudahkan untuk apa ya untuk penggantian spare part ya kalau 530 ini kan susah ya apalagi nantainya 530 mungkin dibikin 530 biar kelihatan lebih gagah kali ya oke nah ini kabelnya disini banyak Hai anyhow ngeceknya sih gampang-gampang aja motor ini sih bagi kita sih gampang-gampang aja nah ini box filter di sini box filternya karet box filternya agak nyangkut sama shock breaker nih mungkin nanti akan kita custom ya supaya filternya juga lebih lega ya powernya juga lebih enak ntar mungkin kita custom coba ini kabel-kabel pada di sini ngumpet dalam arm oke oke jadi kalau secara build quality sendiri ini ini ada sensor juga nih TPS ya di sini semua sensor di sini servonya di sini ini klakson sebelah sini oke oh ya tabung reservoir di bawah situ oke kalau secara bentukan soket dan build quality memang agak beda dibanding motor kawasaki honda yamaha gitu ya jadi semua di kumpulin di sini dalam arm jambung jambung oh gas oke ini ada soket-soket nih kayaknya buat diagnose nih ini juga buat diagnose oke sementara itu dulu hunter cross street 400 oke ini udah selesai di modif modif udah selagi modif modif motor ini nah kita kasih lihat ya jadi modifnya itu untuk nyari nyaman kemarin kan kalau di standar itu setangnya itu adalah modelan kayak tang jepit ya di sini jadi sekarang kita ganti pakai stang modelan fat bar dengan stay aksesori ya tapi bukan aksesori asal-asalan ya tapi ini stay ini sering dipakai di Ducati yang pakai stay ini nah ini kebetulan pakai stang IR6 karena stang IR6 itu berat stangnya jadi lebih nyaman di tangan udah gitu stangnya juga tinggi sehingga stangnya itu bisa dilipet ke arah belakang gitu loh nah terus berikutnya buat nyaman di setang posisi stang juga handle coupling diganti pakai ACO1 karena kalau coupling orinya itu keras banget jadi kerasnya itu kayak apa ya kayak motor-motor jaman-jaman tahun 2005 ke bawah jadi couplingnya keras gitu loh nah ini coupling pakai ACO1 nah karena coupling ini udah menjadi hitam jadi master remnya itu diganti pakai master rem KTC ya master rem KTC ini yang bisa ngedrive dua kali per sepion pakai spion Rizoma model sirkuit kan nanti headlampnya mau diganti yang agak modern looknya terus udah begitu untuk ganti selang rem ini mesti diganti satu selang nih nah pakai selang rem hell untuk ke kali per kanan karena selang orinya enggak cukup selang ori enggak cukup dikarenakan setangnya ini sudah bergeser gitu loh oke guys sebentar itu dulu oh ya ini pro guard ya universal ya dipasangnya gampang sini nah ini dulu ya nanti ada modifang modifang lain kita siap lagi oke oke thank you guys selamat menikmati selamat menikmati